Sementara itu pemirsa dalam serah terima jabatan tersebut, seluruh kepala pemerintahan Kabupaten Kota hadir di Balai Petitih Gubernur Kalimantan Barat. Mereka berharap Gubernur Kalbar yang baru mampu membawa perubahan. Kepala Pemerintahan Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat menghadiri langsung serah terima jabatan Sutramiji dan Rianorsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 hingga 2023. Mereka sangat berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota bisa menyelesaikan program kerja membangun Kalimantan Barat. Yang datang ke Sintang selalu hal dijanjikan bahwa membangun Sintang inklusif yang diberalaman di pinggiran juga dibangun, yang di kota pun dibangun. Jadi kita mengharapkan itu. Yang kedua tentu yang kami tunggu-tunggu. Janji beliau tentang kapasitasnya. Jadi ini karena merupakan dampaan masyarakat diberalaman. Tapi nampaknya disayang baca dalam media, beliau konsisten dengan janji-janji beliau. Tadi pemerintah sudah sampaikan bahwa sepaksimal mungkin janji beliau akan direalisasikan. Kami mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang sudah dilantik, Bapak Sotermiji dan Rian Olsan. Dan selamat bertugas, semoga amanah. Dan kita menunggu terwujudnya janji-janji kampanye beliau. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa beberapa prioritas yang akan menjadi perhatian dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru Kalimantan Barat. Kita harapkan beliau-beliau mampu menjalankan tugasnya dan membawa Kalimantan Barat semakin maju di masa yang akan datang. Dengan baiknya sistem pemerintahan di Kalimantan Barat akan berdampak pada pembangunan terutama peningkatan Indik Pembangunan Manusia. Yang selama ini masih jauh tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.